Mengenal 12 hand emas di seri Senseia The Lost Canvas Sagittarius Sisyphus, dia adalah adik dari Leo Ilyas dan paman dari Leo Regulus Sisyphus sangat mirip dengan Sagittarius Aeolus Sisyphus orang yang menemukan Sasa sebagai Athena dan yang menjemputnya dari panti untuk dibawa ke sangtuari yang nantinya akan memimpin perang suci melawan Hades Sisyphus pernah hampir termakan oleh kegelapan karena jiwanya dibawa oleh Ikelos dan dijebak di dunia mimpi Akan tetapi berkat Athena dan keyakinan di dalam dirinya ia berhasil selamat Kemudian ia memimpin para Sen memimpin perang suci Sisyphus tewas setelah melakukan serangan Athena Exclamation untuk membuka gerbang pertama menuju Istana Hades Sisyphus terluka parah karena telah mengeluarkan jantungnya untuk bisa menghabisi spekter parao Cancer Mani Goldo Ia adalah sen mas yang memiliki sikap seenaknya dan mulutnya seperti racun Mani Goldo merupakan murid dari Cancer Sage, Paus Agung di seri Sensei Adelos Kanpas Mani Goldo tumbuh sebagai anak jalanan di sebuah desa miskin yang dijarah dan dihancurkan akibat perang Mani Goldo sejak kecil memiliki bakat melihat jiwa orang yang sudah meninggal Bagi Mani Goldo, konsep kehidupan tak lebih seperti setitik debu yang mudah tertiup angin Hal tersebut karena ia begitu sering melihat kematian di depan matanya Sampai dia bertemu Paus Agung yang sedang menyelidiki desa Mani Goldo Karena bakatnya dan karakternya yang unik, Paus Agung mengangkatnya menjadi seorang murid Mani Goldo ditugaskan untuk menjaga Tenma saat Tenma pergi dari sanktuari Ia menjaga Tenma seperti layaknya kakak yang usil Ia menolong Tenma dari serangan spekter Peronika Dengan mudah Mani Goldo menghabisi Peronika Ia kemudian menggunakan Peronika agar bisa pergi ke tempat Dewa Kembar, Thanatos, dan Hypnos Mani Goldo dengan sangat percaya diri menantang Dewa Kembar Ia kemudian bertarung melawan Thanatos Mani Goldo dibantu gurunya Paus Agung untuk menghadapi Thanatos Dengan kombinasi murid dan guru, mereka berhasil menyegel salah satu dewa bawahan hades Namun sebagai bayarannya, mereka berdua harus kehilangan nyawanya Piscis Albapika Saat masih bayi, Albapika ditemukan di Taman Merah Setan milik Piscis Lugonis Ia kemudian diadopsi oleh Piscis Lugonis karena terlihat kuat Ketika bersentuhan dengan mawar merah beracun miliknya Yang seharusnya ketika seorang bayi normal terkena mawar beracun, ia akan mati Lugonis yang sangat kesepian, merasa sangat bahagia karena kehadiran Albapika di kehidupannya Albapika tumbuh menjadi laki-laki yang kuat Lugonis melatih Albapika dengan sangat keras, agar bisa menjadi penerusnya Namun mesipun begitu, Albapika sangat menyayangi Lugonis Hingga tibalah waktunya ritual Pita Merah Senmas Piscis dikenal dengan julus mawarnya yang sangat beracun Tidak hanya mawarnya, namun juga darahnya Ritual Pita Merah adalah pertukaran darah antara Senpiscis dan penerusnya Mereka akan menukarkan setetes darah dari luka yang dibuat di ujung jarinya masing-masing Ritual ini dilakukan beberapa tahun Hingga racun sang penerus Senmas Piscis dapat melampaui racun gurunya Hingga pada titik di mana racun tersebut cukup kuat untuk membunuh gurunya Senpiscis ditaktirkan hidup dalam kesepian karena racun berbahaya yang ia miliki Albapika adalah Senmas yang mengalahkan salah satu hakim dunia bawah Minos Ia menggunakan seluruh darahnya hingga tewas untuk mengalahkan Minos Albapika akhirnya menempuhkan kedamaian dengan mawar beracun yang awalnya dia rasakan sebagai sebuah putukan Taurus Rasgadok Ia adalah Senmas yang sering merawat anak-anak yatim karena korban perang Namun saat diberitahukan bahwa perang suci akan segera dimulai Ia meminta maaf kepada anak-anak asuhnya dan akan meninggalkan mereka karena akan pergi menuju sanktuari Tiga anak asuhnya kemudian ikut bersama Rasgadok dan menjadi seorang Sen Salah satunya Teneo nantinya akan menjadi penerus Senmas Taurus di masa depan Rasgadok orang yang sangat adil dan bijaksana Sikapnya ia tunjukkan baik kepada kawan ataupun lawan Seperti ketika ia membebaskan Benu Kagaho karena ia merasa di dalam dirinya Rasgadok tidak merasakan kejahatan Rasgadok percaya bahwa masa depan ada di tangan anak muda Ia sempat mengunji Tenma pada saat itu yang sangat dekat dengan Shasha dan dibangg-banggakan oleh Dohko Rasgadok tewas di tangan dua spekter kelas bawah, Batwimber dan Dulahan Karena cara lisi mereka menyerang Rasgadok Akan tetapi ia pun kehilangan nyawanya Scorpio Cardia Senmas yang memiliki penyakit jantung yang cukup parah Cardia diselamatkan oleh Aquarius Cress saat akan menemui ajal oleh penyakitnya Cress menawarkan untuk menyelamatkan hidup Cardia agar ia bisa merasakan hidup yang lebih panas Ia kemudian membawa Cardia ke sanktuari untuk menjadi seorang Sen Ia juga sangat dekat dengan Aquarius Degel Degel selalu mengobati Cardia saat penyakitnya kambuh Karena seluruh tubuhnya akan menjadi panas sehingga Degel memberikan penanganan menggunakan jurus esnya Pada saat Shasha pertama kali datang ke sanktuari, Cardia yang membawa Shasha untuk jalan-jalan keluar sanktuari Karena Shasha selalu terlihat murung Cardia bahkan memperlakukan Shasha seperti gadis remaja pada umumnya Untuk membuatnya nyaman dimana ketika kesebelasan emas lainnya memperlakukan Shasha begitu hormat Namun berkat perlakuan Cardia, Shasha bisa lebih ceria dan berusaha menerima takdirnya sebagai reinkarnasi seorang Dewi Cardia tewas saat menghentikan Radamantis di sanktuari Poseidon Aquarius Degel Ia adalah orang paling pintar di sanktuari yang mendapat julukan perpustakaan sanktuari saking pintarnya Degel Degel kemudian mendapatkan misi untuk pergi ke Blue Guard dimana dulu Degel pernah berlatih disana Blue Guard dilindungi oleh para Blue Wadiot, nenek moyang, para Sen yang melindungi segel Dewa Poseidon Degel ditugaskan ke Blue Guard untuk mendapatkan orikalfum yang berisi kekuatan Poseidon Sebagai salah satu strategi untuk menambahkan kekuatan menghadapi Hades Degel pergi menuju Blue Guard bersama Cardia Degel harus berhadapan dengan Pandora, Radamantis dan juga dengan sahabatnya Unity yang telah menjadi General Marina Degel mati karena harus menghentikan kekuatan Poseidon yang masuk ke dalam tubuh Serapina menggunakan jurus esnya Di saat terakhir, Degel meminta Unity agar tetap hidup supaya bisa menjaga Blue Guard dan meminta Unity agar mengirimkan orikalfum tersebut kepada Athena Gemini Aspros dan Depteros Aspros dan Depteros adalah saudara kembar namun Aspros terlahir dengan bakat sedangkan Depteros tidak Karena bakatnya yang luar biasa, Aspros menjadi kandidat kuat seorang Saint Emas Aspros bahkan mendapatkan pelatihan khusus yang mana orang lain dilarang melihatnya Orang-orang melihat Depteros hanya sebagai bayangan Aspros yang berusaha meniru Aspros Mengetahui saudaranya mendapatkan perlakuan yang kurang baik, Aspros mengatakan bahwa Depteros bukanlah bayangan dirinya Depteros adalah Depteros, mereka berdua adalah saudara yang memiliki kepribadian masing-masing Aspros tumbuh menjadi seorang Saint Emas Gemini yang kuat dan Depteros tetap berusaha menjadi bayangan Aspros Aspros tewas bunuh diri karena ia merasa malu karena gagal saat ujian terakhir menjadi Paus Agung Ia gagal karena hampir membunuh Paus Sage karena Paus Sage lebih memilih Sisipus Namun kenyataannya Sisipus menolak untuk menjadi Paus Agung dan Aspros adalah kandidat satu-satunya Ia kemudian dibangkitkan menjadi salah satu spekter Hades untuk menjaga salah satu kuil Hades Aspros berhadapan dengan Depteros di mana Depteros mengorbankan nyawanya Agar bisa mengembalikan sifat baik Aspros saat ia masih remaja Yang mana sifat jahat Aspros tumbuh karena ditanamkan oleh Yoma sejak ia remaja Virgo Asmita, orang yang dikatakan kekuatannya paling dekat dengan Dewa Ia sempat menguji Tenma saat Tenma diperintahkan oleh Master Hakurai Untuk mencari pohon Mokurengi di dunia bawah untuk diambil buahnya Buah tersebut akan digunakan untuk membuat sebuah tasbih untuk menjaga para spekter Setelah Tenma menunjukkan kelayakannya melindungi Shasha, Asmita mempercayakan Shasha kepada Tenma Ia kemudian pergi ke Jamir untuk memberikan darah dan kosmonya Untuk menyempurnakan tasbih dengan kosmonya dan memperbaiki kro Tenma menggunakan darahnya Atas tindakannya, Asmita harus kehilangan nyawanya dan mempercayakan kedamaian bumi kepada Tenma Capricorn Elcid, sen emas yang paling tegas dan taat kepada aturan Ketika seseorang berani melanggar aturan di santuari, ia siap menghukum orang tersebut Bahkan jika itu muridnya sendiri Walaupun hukuman yang harus ia berikan adalah kematian Melihat Elcid yang terlalu keras, Sisypus mengajarkan kepadanya arti kebijaksanaan dan toleransi Mereka berdua menjadi fondasi yang seimbang untuk menjaga santuari Mendengar sahabatnya dicuri jiwanya, Elcid tidak bisa tinggal diam Ia menerima misi untuk menghabisi para dewa mimpi Saat menjalankan misi, ia bertemu dengan Tenma dan ketiga muridnya yang telah dilarang ikut dengannya Elcid harus melihat ketiga muridnya yang ia sayangi mati di depan matanya sendiri Ia berhasil menghabisi dewa mimpi Oneiros dengan mengorbankan nyawanya Leo Regulus, ia adalah anak dari Saint-Mas sebelumnya Leo Ilyas Regulus tumbuh di hutan bersama ayahnya Namun sayangnya ayahnya meninggal karena dibunuh oleh Radamantis Sisypus merupakan adik dari Ilyas ditugaskan untuk membawa Regulus ke santuari Meskipun masih sangat muda, namun kemampuan Regulus tidak bisa dianggap remeh Ia mampu meniru semua jurus yang ia lihat, bahkan jurus Athena Exclamation Yang seharusnya digunakan oleh tiga orang Saint-Mas, bisa ia tiru dan digunakan seorang diri Regulus tewas setelah bertarung melawan Radamantis Aries Xion adalah Saint-Mas yang mampu melihat masa lalu sebuah Claude Ketika Xion menyentuh Claude tersebut Ia adalah murid terbaik Master Hakurai Bahkan saat Claude Mas Aries memanggilnya untuk menjadi seorang Saint-Mas Hakurai melarangnya karena kemampuan yang dimiliki Xion Selain dididik untuk menjadi petarung, ia juga dilatih sebagai pandai besi di santuari Xion adalah salah satu Saint-Mas yang berhasil selamat dari Perang Suci di abad ke-18 Dan menjadi Paus Agung selanjutnya Libra Dohko, Saint-Mas yang menjadi penuntut Perang Suci di abad ke-18 Ia ditugaskan oleh Depteros untuk membawa Claude Dewi Athena ke medan perang Dohko adalah orang yang membawa Tenma ke santuari yang ditakdirkan menjadi Saint Perunggu Pegasus Saint yang paling dekat dengan Athena Ia juga menyaksikan murid kesayangannya tewas melindungi bumi di sisi Athena Dohko Saint-Mas yang selamat dari Perang Suci di abad ke-18 Dohko diberi jurus awet muda oleh Athena Mesopetamenos Untuk mengawasi kebangkitan para spekter di Perang Suci selanjutnya